Intro Mau apakah dia pakai batik, pakai kemeja, pakai kaos Kalau menutup aurat, maka standar ini standar awalnya itu sudah boleh Untuk menghadap manusia saja yang kita hormati dan kita hargai Kita penuh adab Bismillah Ustaz bagaimana dengan orang yang memakai kaos oblong pada saat sholat Apakah termasuk dosa besar? Pertama, masalah pakaian ini Masalah pakaian ini, standar awal, standar awal pakaian itu menutup aurat Mau apakah dia pakai batik, pakai kemeja, pakai kaos Kalau menutup aurat, maka standar ini standar awalnya itu sudah boleh Menutup aurat Menutup aurat dan longgar, tidak ketat Ini saya perhatikan, ada orang yang pakai kaos oblong Kemudian dia pakai celana yang ketat Kalau dia mau sholat, maka begitu dia ruku kelihatan celengan Kelihatan celengan Itu batal Batal Dan sesungguhnya Segala sesuatu kita tempatkanlah Saya tidak mengkajinya dengan Penuh dengan dalil-dalil dan akwal para ulama Tapi Coba kita berpikir jernih Kita ini mau menghadap Allah SWT Untuk menghadap manusia saja Yang kita hormati dan kita hargai Kita penuh adab Kenapa kita menghadap Allah SWT Kita hanya dengan pakaian yang sederhana Allah SWT mengatakan Khudu zinatakuma indakuli Masjid Ambillah pakaianmu, perhiasanmu Pakaian yang bagusmu Ketika kalian datang ke masjid Nah kalau anda pakai kaos Kaos yang bagus Apalagi sekarang kaos-kaos yang di bawah Pantat ya, sampai di bawah pantat Ini sudah cukup itu Apa namanya Kaos-kaos islami Dan mungkin terlalu Mungkin Orang lain menganggap bahwa kita terlalu mengurus Urusan mereka Dalam urusan baju saja kita urus Tapi begitulah agama kita Begitulah agama kita Kita kalau ke masjid Memakai pakaian yang Sesuai dengan Pakaian yang di sekitar kita Di daerah situ kita pakai koko Apalagi sekarang jubah itu sudah menjadi Sudah bukan lagi pakaian syufrah Pakaian yang unik Justru sekarang pakaian jubah itu Sudah bukan lagi ciri khas orang Arab Bukan lagi ciri khas orang Arab Ini sudah menjadi Pakaian masyarakat Indonesia Untuk beribadah Baju koko pun sebenarnya kan Asalnya bukan dari Indonesia Baju koko namanya saja koko Begitu ya Koko dari Cina ya Biasanya juga guru-guru kungfunya Cina ini Biasanya pakai-pakaian seperti ini Tapi karena ini sudah menjadi Pakaian ciri khas kita Maka kita pakai-pakaian begini Pakai-pakaian begini Selama aurat tertutup Kemudian tidak longgar Atau tidak ketat Maka silahkan dipakai Allah Ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!